Pemirsa kenakalan remaja saat ini masih menjadi momok di Indonesia, khususnya di Bandung berbagai kasus seperti tawuran, perundungan, kriminalitas, pencurian, hingga menggunakan narkoba menjadi hal yang harus diwaspadai dari remaja. Diperlukan pola pengasuhan yang tepat pada anak sejak ini agar terhindar dari kenakalan remaja. Dengan pola pengasuhan yang tepat, seorang anak bisa menjadi pribadi yang cerdas. Namun jika pola pengasuhan tidak tepat, anak terancam jatuh dalam kenakalan remaja. Hal tersebut diungkapkan Rani Razak, seorang praktisi parenting internasional. Menurutnya Putri Aryani, seorang disabilitas yang berhasil membuat dunia terpesona pada suaranya, merupakan salah satu contoh dampak dari pola pengasuhan yang tepat. Namun jika orang tua salah dalam mengasuh anak, kenakalan remajalah yang akan terjadi seperti banyaknya tawuran, kriminalitas, pencurian, hingga pengguna narkoba. Rani pun menyatakan dalam mengasuh anak, orang tua harus memberikan batasan diantaranya saat memberikan gadget kepada anak. Yang sedang mencuat adalah tawuran, di mana bacok-membacok dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kriminalitas, pencualian motor, pencualian handphone, dan lain sebagainya, itu meningkat di kalangan remaja. Pengguna narkoba juga meningkat sejak COVID-19. Mungkin kegiatan begitu ya. Nah jadi anak-anak juga banyak yang kena narkoba. Nah jadi sebetulnya semua pencualian remaja ini adalah pencualian remaja yang biasa dan sudah bertahun-tahun. Begitu seperti ini, begitu ada tetapi masyarakat, tapi akhir-akhir ini pencualian remaja ini meningkat. Orang tua harus dapat mengelaborate perintah menjadi hal-hal yang dapat dipahami anak. Budi Hartati, Bandung TV